Sampai jumpa di video selanjutnya 7 chat tanya longan kerja yang bikin HRD emosi Kok bisa sih? Penasaran kan? Tapi sebelum ke pemerasaan, tekan dulu yuk tombol subscribe bagi kalian yang belum subscribe channel ini Like juga ya videonya Dan jangan lupa nyalakan pula lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya Seperti yang diketahui bahwa mencari pekerjaan pada dasarnya bukanlah hal yang mudah Karena banyak sekali keterampilan ataupun kompetensi yang harus kita penuhi dan relevan dengan pekerjaan yang kita cari Namun harus diketahui pula bahwa seluruh kecakapan ataupun kemampuan tadi Bisa saja menjadi tak berhati lagi jika kamu tidak memiliki etitude yang baik dan juga sopan Tak jarang loh poin etitude ini sedikit banyaknya juga akan berpengaruh dalam menentukan apakah kamu layak diterima kerja atau tidak Hal itu pun berlaku saat ingin berkirim chat ke pihak HRD atau tim rekrutmen Ketika kamu ingin mengorek informasi soal logan pekerjaan yang bakal dilamar Pastikan dulu kalimat yang kamu tulis itu sudah sopan Kemudian ingat pula untuk menuliskan perkenalan singkat Serta ucapkan terima kasih di akhir Jangan sampai melakukan kesalahan kecil dengan mengirim chat yang berawal tanpa salam Seperti sederat orang yang tanya logan pekerjaan ini Alih-alihnya sih ingin mendapatkan pekerjaan Eh mereka malah membuat emosi yang membaca termasuk HRD Nah dikutip dari liputan6.com Berikut 7 chat tanya logan kerja yang bikin HRD emosi 1. Kata Pink sebagai kalimat pembuka Untuk selalu kita ingat ya buat teman-teman bahwa Bisa saja nih HRD atau tim rekrutmen itu melakukan penilaian performa dimulai sejak awal kita berkomunikasi Jika dari awal kesannya sudah bad attitude seperti ini Jangan harap deh tim rekrutmen itu atau HRD mau memproses berkas selamaran kerja Nah kalau chatnya seperti ini otomatis kena mental lu sama HRD Gak percaya? Coba aja deh Eits jangan-jangan Maksud saya setidaknya gunakanlah kalimat pembuka yang baik dan juga sopan Apabila kita ingin mengkonfirmasi logan kepada pihak perusahaan Jangan sampai seperti chat yang dilakukan oleh teman kita ini 2. Salam pembuka yang irit cuman buruk P Memang sih perihal etika berkomunikasi pesan Terutama melalui whatsapp itu memang tidak pernah dipelajari di sekolah Akan tetapi setidaknya kita harus paham lah Mengenai etika dasar dalam berkomunikasi baik itu secara langsung maupun tidak langsung Minimal menggunakan salam atau ucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam Lalu jangan lupa lanjutkan juga dengan memperkenalkan diri Jangan gunakan kata pengganti ya seperti Kamu, Anda, NT, Bro, Sis, Lur, Mas, atau Mbak Gunakanlah panggilan bapak atau ibu sebagai bentuk performa yang baik dalam dunia kerja Ya, kecuali si HRD tidak mau dipanggil pak atau ibu Kalian boleh kok memanggil dengan kata pengganti sesuai yang mereka inginkan 3. Budayakan baca infolongan kerja terlebih dahulu Hal penting sebelum kita menyerahkan berkas ke pihak HRD atau pihak rekrutmen Ada baiknya kita harus paham dulu isi dari infolongan kerja tersebut Mulai dari berkasnya apa saja, dikirim melalui apa, expired date-nya kapan, dan lain sebagainya Sehingga kita mudah untuk mempersiapkan berkas-berkas apa saja yang kita butuhkan Dan apakah posisi kerja tersebut sudah sesuai dengan jenis pekerjaan yang kita cari selama ini Jangan sampai seperti si Bambang yang satu ini ya Chat-nya sudah seperti mau daftar ikutan giveaway saja Ayo, ngaku siapa di antara kalian yang pernah kayak gini Eits, jangan diulangi lagi ya Jujur nih ya, jujur banget sebenarnya admin sudah mulai panas Tapi admin tahan dulu deh, kenapa? Karena ada chat yang berikutnya yang mungkin lebih panas lagi Yuk kita simak berikut Empat, cari di Google Emang sih Google itu tahu segalanya Tapi tidak semua yang bersumber dari Google perlu kita sampaikan ke HRD Ya, pintar dikit lah Jangan sampai bentuk chat seperti ini Apa nggak bikin ngangka HRD? Jujur sih boleh Tapi jangan sampai kelewat tunggu juga kan Bisa saja si HRD itu sudah men-share info longan kerja ke berbagai media Nah, apabila ditanya dapat informasi dari mana Ya, maka sumber tersebutlah yang seharusnya kalian infokan Bukan malah jawab dari Google 5. Chat seperti mau neror HRD Kalau chatnya seperti ini Mimin nggak tahu lagi deh Ini orang tuh di poin banget ya Nggak pakai salam pembuka, pakai kata bro Eh, masih nanya pula kamu siapa? Kalau Mimin nih yang jadi HRD-nya Nggak bakal Mimin ladenin orang seperti ini Chatnya udah kayak mau neror HRD Nanya kerjanya di mana? Gajinya berapa? Kerjanya apa? Jam kerjanya berapa lama? Benar-benar nggak tahu lagi deh Mimin mau bilang apa? Untung aja tuh ya HRD-nya kayaknya sabar banget Mending bodo sih Tapi good attitude Menurut saya Ketimbang pintar tapi bad attitude Eh, tapi kalau lebih baik juga Kalau pintar dan good attitude Apa sih? Koblang! 6. Usaha dulu Serius nih Mimin sampai bingung sebenarnya Kasih judul apa ya yang paling cocok Untuk chat berikut ini Diminta foto full body Malah dikirim full body Sampai dengan pemandangan-pemandangan sekitarnya Aduh Ini mah kayaknya mau pamer gitu kali ya Oh iya nih Buat kalian para job seeker Buat teman-teman dimanapun kalian berada Untuk perihal gaji Sebaiknya sih Tidak ditanyakan di awal seperti ini Selain kurang sopan Hal ini juga dapat menurunkan Performan kalian loh Sebaiknya tanyakanlah Perihal gaji Apabila teman-teman Sudah berada pada tahapan interview Atau pada saat Masuk ke tahapan penjelasan Mengenai kompensasi Jangan di awal seperti ini Si Bambang yang satu ini Haduh Bikin Mimin gagal fokus 7. Lupa posisi kerja Mungkin saking banyaknya Share berkas kerja Kalian juga punya note tersendiri Untuk membuat catatan Agar tidak lupa Terkhusus buat kalian Yang sering share Loongan kemana-mana Mulai dari nama perusahaan Kalian catat tuh Posisi yang dilamar Tanggal menyerahkan berkas Dan lain sebagainya Sehingga kalian tidak akan Pernah lupa Nah BTW kalian pernah gak sih Punya pengalaman lucu Saat lagi catatan sama HRD Jika ada Jangan lupa dong Tulis di kolom komentar Biar kita semua Bisa ketahui Dan bisa tidak mengulanginya Ya pastinya Kalau itu salah Demikian dulu ya Informasi mengenai Cat pelamar kerja Yang bikin HRD emosi Sampai disini dulu Perjumpaan kita Akhir kata Saya pamit undur Dan sampai berjumpa lagi Di informasi Menarik lainnya Terima kasih telah menonton